Menerima tantangan dari hari Bang Limbad Ayo Bang Limbad, kita bertarung Halo saya Isikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang adalah tanda-tanda yang kita semua Coba untuk mengerti Ini dimulai saat saya terpikir untuk menghubungi Master Limbad atau Mas Limbad disini Dan ingin membahas tentang perseteruan antara Gus Samsudin Dan pesulap merah Dan saat tiba disana, setelah melalui banyak obrolan Akhirnya Master Limbad itu menantang mereka berdua Dan akhirnya tantangannya ini dijawab langsung oleh Gus Samsudin Di salah satu kontennya Nih, saksikan kontennya Tapi insya Allah, selesai saya tapa pendem nanti Saya akan menerima tantangan dari Bukan tantangan sebenarnya Ini hanya bahasa dia saja Menerima undangan dari Bang Limbad Ayo Bang Limbad, kita bertarung Nah, kalau kalian ingin mendapatkan banyak hal tentang Gus Samsudin Silahkan subscribe Dan ini kontennya, tapi ingat Kalau tidak setuju dan kalian menganggap ada yang lebih benar Silahkan diutarakan Tapi tetap menjaga adab, komunikasi Dan juga apa yang harus dijaga Sebagai seorang manusia ke manusia yang lainnya Dan kita akan mulai bacakan apa yang akan terjadi Sejak Gus Samsudin menjawab tantangan Dari Master Limbad ini Dari kartu yang pertama, kartu The Queen of Wands Seseorang yang mengetahui apa yang dia inginkan Dan dia ini memiliki tujuan dan juga tahu akan menuju kemana Dengan semua ketegasan, dengan semua walas asihnya Dan ini yang kemarin disampaikan oleh seorang Master Limbad Mengapa seperti ini? Karena Master Limbad ini memang ada di dua dunia Bahkan ada sebuah rumor dan gosip yang mengatakan Sebelum dia menjadi pesulap seperti sekarang Dia dulu juga belajar ilmu-ilmu supranatural seperti ini Bahkan Gus Samsudin juga mengatakan Dia mengaku memiliki guru yang sama Ini artinya sodara seperguruan dengan Master Limbad Dan uniknya, selain dia mempelajari ilmu ini Master Limbad juga seorang Master Magician Yang apa yang dilakukan ini juga memiliki banyak trik Dan juga teknik-teknik pertunjukan Untuk membuat seseorang ini membayangkan Apa yang akhirnya mereka lihat itu seperti nyata Dan apa yang sebenarnya kemarin dilakukan adalah Meminta untuk keduanya ini meninggalkan perseteruan yang ada Dan mencoba untuk membicarakan apa yang harus dilakukan Siapa tahu disini dia akan jadi jurinya Yang akan menentukan apa yang masing-masing ini minta Mungkin Gus Samsudin disini merasa Bahwa apa yang dilakukan oleh si pesulap merah ini salah Nah, Master Limbad mungkin disini akan bisa Memberikan pendapat apa yang harusnya benar Atau hal tersebut memang sebenarnya benar Nah, di sisi yang lain Mungkin saja di depan Master Limbad ini tadi Gus Samsudin memang mau menunjukkan Pembuktian apa yang dilakukannya Dan apa yang dituduhkan tidak benar Oleh si pesulap merah ini tadi Maka sebenarnya Kalaupun ternyata memang harus diadakan Master Limbad ini sepertinya adalah seseorang yang paling sesuai Dan orang yang akan mengetahui Tanpa harus berpihak kemanapun Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kalaupun Master Limbad disini itu menantang Saya yakin sebenarnya yang ditantang ini Bukanlah diri mereka Tapi ego mereka Yang mana mereka berdua ini Saling akhirnya gak ketemu Kayak anak yang terpisah dan gak ketemu-ketemu Marcel sendiri sudah tidak mau datang ke Blitar lagi Gus Samsudin datang ke Jakarta Mengaku sudah menelpon dan tidak menjumpai Jadi akhirnya ini tidak selesai seperti sekarang ini Dan kalau begini Orang akan menganggap bahwa Jangan-jangan ini settingan atau tidak Tapi saya yakin Kalau settingan gak akan lapor polisi Dan kalau menurut saya Ini adalah salah satu penutup Jika ternyata polemik ini Harus diakhiri Dengan siapapun disini Harus mengakui siapapun atau apa Yang akan mengakhiri ini nanti Dan kalau menurut saya Ya tetap Master Limbat Harus ada dan hadir disini Yang saya lihat disini Sepertinya sih Gus Samsudin ini mau ketemu dengan Marcel Asalkan ada penengah Sepertinya itu Penengah ini adalah seseorang yang mungkin Ya Kalau ternyata harus di pihak supranatural Atau spiritual Atau goibia Seperti yang dikatakan Tentu tidak adil untuk Marcel Radival Tetapi Jika ternyata ini adalah pesulap Ya tidak adil untuk Gus Samsudin Maka Master Limbat disini Adalah orang yang mungkin Akan bisa jadi penengah Dan mengetahui cerita ini Dari dua sudut pandang Yang memang jelas-jelas berbeda Walaupun disini saya akan tahu Bahwa pesulap merah Ini akan mau berjumpa Jika ternyata betul-betul ada pembuktian Maka sebenarnya cobalah Untuk ketemu dulu Apakah pembuktian ini akan harus direkam Dan terus kemudian mencoba Untuk memberikan pendidikan Atau fakta yang lain kepada masyarakat Tapi sebelum itu Memang ada beberapa hal Yang harus disepakati dahulu Misalkan ketemu Ataukah ini harus diselesaikan Dengan cara apa Karena Jika terus-menerus seperti ini Ini hanya akan seperti Sebuah siklus Yang akan berulang lagi Di masa depan nanti Dan bisa saja Saat ini terjadi nanti Tidak akan se-fortunate Atau produktif Seperti sekarang ini Dan kalau boleh saya berpendapat Dari sisi saya ya Apa yang dimulai di sosial media Dengan cepat ini tadi Seharusnya juga bisa di-wrap up Di sosial media Jadi kebayang nggak Kalau ternyata Dibuat sebuah episode Atau mungkin acara televisi Misalkan Dukun versus pesulap Seperti itu Terus ditayangkan Endingnya ya Kita akan lihat Nanti akan seperti apa Tapi kalau buat saya Endingnya ini bisa dibuat Saling-saling win-win solution Bukan artinya disini Kita melegalkan Atau Mendukung apapun itu tadi Tapi menurut saya Ini adalah fenomena yang memang ada Dan berkembang di masyarakat Dan untuk itu Harus benar-benar bisa dibuktikan Dan kalau menurut saya Mengapa seorang Limbat pun Menjadi master space sekarang Adalah karena masyarakat Indonesia Yang masih sangat-sangat percaya Dan juga hidupnya Dilingkupi oleh Nuansa dan atmosfer spiritual Yang sangat pekat Hingga saat ini Dan kalau saat Guus Sam Sundin disini Melapor ke kepolisian Kalau menurut saya loh ya Disini Ini menurut saya Ini ya Mungkin sedikit berlebihan Karena kalau dibilang Bahwa nama baiknya disini Juga akhirnya jelek Saya pikir Akhirnya banyak orang Yang tidak tahu Tentang Guus Sam Sudin Ini jadi tahu Jadi sebenarnya Ini win-win juga Apakah terus kemudian Orang-orang yang percaya Dengan dia melihat hal Ini jadi tidak percaya Saya pikir tidak Orang kalau sudah percaya Apapun kata orang Ini tidak akan Bisa berubah Dan menurut saya Pasiennya akan tetap datang Dia akan tetap menjadi Seorang penyembuh Atau seorang Ya praktisi goibiah Tradisional ini tadi Sampai kapanpun juga Tidak gara-gara ini Terus kemudian Semuanya akan berhenti Bahkan saya yakin Pada epokannya ini Juga akan dibuka Apakah disini artinya Pusulap merah gagal Saya pikir tidak Karena edukasinya Mungkin ini akan Memberikan dampak 5, 6, 10 tahun lagi Dari sekarang Dan mungkin Kita akan baru bisa Merasakannya Sekitar 20 tahun lagi Saat orang-orang ini Sudah mulai Meninggalkan praktek Sejenis spiritual ini tadi Yang memang sudah mengaku Gus Samsudin bahwa Ini adalah sesuatu yang Tradisional Lalu kenapa saya bilang Kalau perdukunan itu Akan tetap ada Coba kalian nonton Ada sebuah film Ini drakor Namanya Cafe Minamdang Kalau tidak salah Itu menceritakan tentang Dukun di jaman modern Dukun itu Mengumpulkan informasinya Melalui internet Hacking Dan melalui Banyak Cara yang Ini menarik Saat ini kalian nonton Dan saya pikir Dukun nanti akan seperti itu Apakah hasilnya Akan berbeda Saya pikir hasilnya Akan tetap sama Kesaktiannya aja Yang akan jauh lebih Sakti lagi Dan untuk itu Saya tertarik Untuk membahas ini Saat melihat konten Dari Ibu Ningsih TINAMI Nanti akan tayang juga Dan atau mungkin Sudah tayang Saat video ini tayang Kalian saksikan saja Akan seperti apa Versi saya Kalau menurut saya Harus berjumpa Di Agustus ini Apapun yang terjadi Apakah ini mau Dari jarak jauh Atau akhirnya diketemukan Tapi mereka ini Tidak boleh ada jarak lagi Harus ketemu Ngobrol secara langsung Kalau terus seperti ini Saya takut ini Hanya akan terus Tiba-tiba hilang Anyap begitu saja Dan tidak meninggalkan Sebuah edukasi Yang menyeluruh Kepada masyarakat Saya pikir ini Harus segera ditengahi Dan harus segera selesai Sehingga kita semua Akan merasakan bahwa Ini sebuah film Yang memang akan ada akhirnya Sebuah cerita Yang memang memiliki akhir Bukan sesuatu yang akan Menggantung begitu saja Dan untuk itu Saran saya Mendingan Ketemuannya ini Jauh dari media dulu Ketemuan secara Rahasia dulu Sembunyi-sembunyi dulu saja Ngobrol dulu Ini maunya apa Kalau memang tidak mungkin Ya silahkan di media sih Setelah itu Apa yang ingin disampaikan Apa yang kira-kira Harus diberitahukan Pada masyarakat Tidak harus berakhir Dengan seseorang yang menang Dan seseorang yang kalah Walaupun mungkin Ini adalah keinginan Dua-duanya Tapi kalau menurut saya Bukan artinya Di sini saya melegalkan Tapi perseteruan yang tidak ada Ujungnya pun Ini tidak akan lebih baik Daripada sesuatu Yang akan disepakati Dan menentukan bahwa Ya sudah Kita berbeda Dan silahkan Untuk mencari Pengikut sebanyak-banyaknya Kalau ternyata memang ini Jalan yang terbaik Untuk mereka berdua Kembali di sini Bukan saya berusaha Untuk mendukung Atau mencoba tidak berpendapat Tetapi sampai kapanpun Ini akan tetap ada Dan jika ternyata Kalian semua ada bersama saya Bersama dengan Marcel Yang memang bertujuan Untuk agar hal ini Sesedikit mungkin Nanti akan terjadi di masa depan Maka mungkin hal ini Tidak akan bisa dilakukan Secara radival Maaf Radikal Dan seperti tadi saya bilang Mungkin butuh waktu 5 10 tahun 20 tahun dari sekarang Saat kita Bangsa Indonesia Mungkin sudah bisa Mencermati Apa arti spiritual Goibia Dan juga hal-hal yang Bersifat supranatural ini tadi Dengan lebih modern Dan lebih sejalan Dengan keimanan Dan keyakinan kita Semoga ini menjadi Sebuah pembelajar Untuk kalian Saya dan kita semua Dan sampai jumpa Di konten yang berikutnya Salam Sub indo by broth3rmax